Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. di Indonesia, di mana misinya adalah yang pertama agar menjadi knowledge center dan juga referensi center bagi seluruh stakeholder infrastruktur di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sebagai bisnis inkubator terkait dengan infrastruktur dan beda infrastruktur di Indonesia. Dan yang ketiga, Garuda Infrastruktur itu bertujuan untuk mempromosikan kapasitas infrastruktur dan investasi mengenai infrastruktur di Indonesia. Kemudian beberapa portfolio yang telah dilakukan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Garuda Infrastruktur di antaranya yaitu infrastruktur visib di MRT Jakarta, kemudian juga mengadakan infrastruktur seminal dan workshop, kemudian Garuda Infrastruktur juga telah melakukan kegiatan berupa visit field di beberapa bandara udara di Indonesia, kemudian juga kita bekerja sama dengan universitas di Indonesia untuk mengadakan seminar infrastruktur, kemudian kita juga memiliki program infrastruktur top, di mana kita mengundang berbagai narasumber untuk melakukan sharing knowledge terkait dengan bidang-bidang infrastruktur yang ada di Indonesia. kemudian selain itu kita juga memiliki fokus di mana salah satunya adalah berupa infrastruktur visib, yaitu mengunjungi berbagai proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia dan juga kita mengadakan infrastruktur training, salah satunya yaitu infrastruktur training yang diadakan di Bandung, bekerja sama dengan Universitas Institut Teknologi Bandung, kemudian juga beberapa portfolio kami adalah beberapa kegiatan-kegiatan lain, di mana tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan tersebut adalah kita ingin men-share dan juga membagikan semua informasi terkait dengan infrastruktur dan proyek-proyek yang ada di Indonesia. Dan pada malam hari ini, Garuda Infrastruktur bekerja sama dengan Geotech Indo akan mengadakan webinar yang berjudul Ground Improvement Technical Concept yang akan dibawakan oleh narasumber yang sudah cukup expert di bidangnya dan sudah sangat berpengalaman, terutama menghandle proyek-proyek terkait dengan ground improvement ini. Dan kami harapkan rekan-rekan infrastruktur di Indonesia dapat menyerap ilmu maupun informasi dari expert ini. Beliau adalah Bapak Andreas Erdian dari PT Geotech Indo yang sudah lebih dari 5 tahun berkecimpung di bidang ini, bahkan mungkin lebih dari 5 tahun lebih ya. dan sangat berbahagia kita bisa bersama beliau pada malam hari ini. Oke, mungkin langsung kita sambungkan dengan beliau ya. Halo? Halo, iya, halo, iya. Siap. Siap. Bapak Erdian ya, kami panggilnya. Halo Bapak Erdian? Ya, Pak Derip. Gimana Pak? Ya, siap, Pak. Mungkin bisa langsung Bapak sampaikan untuk informasi maupun bahan materi terkait dengan ground improvement ini sehingga kami dapat menyerap informasi dari Bapak. Silahkan, Pak, mungkin bisa langsung. Oke. Selamat malam, Pak Derip dan teman-teman dari Gerda-Gerda Infrastruktur. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami sehingga di sini saya dapat sharing dan diskusi terkait masalah perbaikan tanah khususnya di proyek-proyek di Indonesia serta di sini saya akan sharing beberapa metode perbaikan tanah dan prinsip-prinsip dasarnya. Jadi, memang metode perbaikan tanah itu sangat banyak untuk karena waktu kita terbatas maka di sini saya akan hanya akan fokus untuk sharing prinsip-prinsip dasar dari perbaikan tanah serta beberapa contoh dari penerapannya untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Mungkin saya memulai dengan sharing. Sebelum memulai untuk masuk ke dalam metode-metode perbaikan tanahnya saya akan memaparkan secara singkat beberapa potensi masalah yang kerap kita hadapi ketika kita akan melakukan konstruksi di atas tanah-tanah yang bermasalah. Jadi, tanah-tanah bermasalah ini pada umumnya yang dijumpai di Indonesia yang paling umum adalah soft clay. Soft clay yaitu tanah clay atau silt dengan SPT di bawah delapan atau ada lusen, yaitu tanah-tanah pasir lepas yang ketika terjadi gempa rentan terhadap likuifaksi. Ini adalah beberapa contoh permasalahan. Ini salah satu case di South Sumatera. Jadi, pada proyek ini, ini adalah pembangunan jalan. Di daerah sini dilakukan perbaikan tanah dengan PVD preloading. Jadi, di sini dilakukan instalasi PVD, kemudian dilakukan vakum preloading. Setelah itu, baru dilakukan konstruksi. Namun, dapat dilihat di sini, sekitar 50 meter panjang jalan ini tidak dilakukan perbaikan tanah akibat terdapat kabel listrik di atasnya sehingga alat pemasangan PVD tidak dapat masuk. Sehingga daerah ini tidak dilakukan perbaikan tanah. Karena proses penimbunan yang dilakukan dengan begitu cepat dan kurang hati-hati, maka di sini terjadi sliding. Kemudian, masalah kedua yang biasanya muncul, kalaupun tidak sliding, biasanya kalau kita membangun di atas soft clay itu sangat rentan terhadap lateral deformation. Jadi, ketika kita timbun, tanahnya bergerak ke samping. Ini salah satu contoh di South Sumatera juga. Ketika itu abut penjembatannya terjadi pergeseran sehingga berbahaya. Masalah berikutnya yang sangat sering terjadi adalah masalah post settlement. Jadi, post settlement ini terjadi akibat kita melakukan pembebanan di atas tanah lunak. Dan seperti yang kita ketahui, karena permeabilitas dari tanah lempung itu sangat kecil, maka proses konsolidasi ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang, yaitu dapat bertahun-tahun. Pada kasus ini, di salah satu pabrik di East Kalimantan, waktu selesai konstruksi, level struktur dan level infrastrukturnya adalah sama. Namun, seiring berjalannya waktu, tanah di sekitarnya turun, namun karena strukturnya berdiri di atas tiang panjang, pondasi tiang yang cukup kuat, jadi tidak turun. Ini berbahaya karena terjadi differential settlement antara struktur dan tanah-tanah di sekitarnya. Yang berbahaya adalah ketika di bawah sini ada kabel-kabel atau ada jaringan pipa untuk operasional pabrik. Ini dapat terputus akibat permasalahan ini. Lalu, kalau untuk tiang sendiri, ketika kita melakukan instalasi tiang di tanah lunak, ketika tanahnya turun, akan ada negative skin friction, yaitu di mana tahanan selimut yang sebelumnya mendukung tiang, kini berbalik menarik tiang. Yang paling ekstrim adalah ketika tiang tercabut seperti kondisi di gambar ini. Juga, ketika kita melakukan desain pondasi untuk tanah lunak, biasanya yang cukup berat adalah ketika kita menghitung daya dukung lateral, karena daya dukung lateral itu kontribusi dari tanah lapisan atas, dan kalau lapisan atasnya lunak, jadi jumlah tiangnya harus ditambah untuk meningkatkan kapasitas lateral. Lalu, kalau kita bergerak ke Lusen, ini adalah foto dari Petobo di Palu. Jadi, ketika terjadi gempa waktu itu, seperti yang telah kita ketahui, di sini terjadi likuifaksi tanahnya, terjadi pembuburan dan perlemahan di tanahnya sehingga dapat menalir. Ini adalah foto-foto dari Christchurch. Di situ juga terjadi likuifaksi fenomena yang sama, yaitu ketika saturated sand, menerima beban gempa, maka ini yang dapat terjadi. Sehingga permasalahan-permasalahan inilah yang memunculkan kebutuhan untuk melakukan perbaikan tanah, sehingga sebelum kita melakukan konstruksi apapun itu, kita melakukan perbaikan tanah terlebih dahulu, sehingga tanahnya sudah bagus sebelum kita melakukan konstruksi. Agar tidak kemana-mana, saya akan menjelaskan improvement method ini berdasarkan guideline dari ISS MGE Technical Committee nomor 17. Jadi menurut ISS MGE ini, ground improvement telah diklasifikasikan menjadi lima subkelas. Yang pertama adalah perbaikan untuk tanah-tanah non-kohesif, yaitu tanah lusen misalnya, yang tanpa kita memberikan sesuatu, jadi without admixture. Yang kedua juga without admixture, tapi untuk tanah-tanah kohesif, jadi ini untuk soft clay. Golongan ketiga yaitu perbaikan tanah yang dilakukan dengan kita memberikan inclusion, atau kita memberikan material baru ke dalam tanah. Biasanya tipe tiga ini kita butuhkan jika improvement ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan tanah secara keseluruhan, karena beban di atasnya cukup berat. Atau tanah yang kita hadapi ini bukan tanah kohesif dan bukan tanah non-kohesif. Maksudnya di lokasi tersebut, tanahnya, stratifikasinya cukup kompleks. Maka biasanya digunakan tipe ketiga atau tipe keempat. Tipe keempat ini sebenarnya mirip dengan tipe ketiga, tapi kita bukannya memasukkan sesuatu ke dalam tanah, tapi kita mencampurkan tanah setempat dengan sesuatu binding agent, biasanya semen, sehingga tanah in situ ini diperkuat. Jadi ini adalah keempat golongan dari ISS MDIM untuk perbaikan tanah, untuk tanah dasarnya. Sedangkan untuk golongan kelima, ini disebut earth reinforcement, karena biasanya ini dilakukan untuk tanah, bukan tanah dasar, misalnya MSE wall, nailing, ground anchor, atau erosion control. Karena di sini saya fokus untuk ground improvement, maka saya lebih fokus di perbaikan tanah dasarnya, bukan untuk earth reinforcement ini. Jadi kalau dilihat secara skematik, sesuai dengan ISS MDE, ketiga tipe, eh keempat tipe ini dapat dilihat di gambar ini. Saya akan, karena ground improvement ini sebenarnya sangat banyak metodenya, maka pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan delapan jenis ground improvement yang paling umum dilakukan, dan dengan contoh-contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia. Yang pertama untuk tanah-tanah granular, yang kita perbaiki tanpa tambahan apapun, adalah ada metode dynamic compaction, dan ada metode fibrocompaction atau fibroflotation. Kemudian untuk tanah kohesif, di sini ada PVD dan soil preloading, ini metode konvensional, yang paling umum dilakukan, atau vacuum consolidation, jika bebannya cukup berat. Lalu yang dengan admixture, untuk inclusion-nya sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai cement fly-ass gravel. atau pilihan lainnya dengan stone column atau kolom batu. Ini sudah cukup populer dan banyak penerapannya di Indonesia. Untuk metode grouting sendiri, di sini ada deep soil mixing atau deep cement mixing, yaitu mencampur tanah dengan semen, atau dengan jet grout column. Jadi membuat kolom dengan metode jet grouting. Untuk tipe pertama ini, granular material, sebelum masuk ke perbaikan tanahnya, saya ingin kita bersama-sama mereview sedikit mengenai likuifaksi. Jadi kalau teman-teman ingat, waktu kuliah dulu dijelaskan bahwa likuifaksi itu terjadi ketika beban gempa datang, ada shear stress yang terjadi di dalam tanah. Ini adalah garis shear stress yang terjadi ketika gempa. Ketika dia melewati tahanan dari tanah, yang biru ini adalah tahanan dari tanah, maka daerah ini adalah daerah yang terlikuifaksi. Jadi ketika stress yang terjadi melebihi resisten. Maka yang dapat kita lakukan untuk perbaikan tanah, sehingga tanahnya kuat terhadap likuifaksi adalah kita dapat meningkatkan grafik yang biru ini ke kanan, dengan meningkatkan resistensi tanah, atau kita mengurangi stress yang terjadi di dalam tanah ketika gempa itu terjadi. Jadi sebagian dari stress kita alihkan ke material lainnya. Untuk metode yang without egg mixture, granular material ini, ini seringkali kita lakukan di tanah-tanah lusen. Karena biasanya tanah lusen itu untuk bearing capacity dan settlement, walaupun menjadi masalah, bukanlah masalah utama. Yang paling sering terjadi adalah kerentanan terhadap likuifaksi. Seperti yang teman-teman yang ketahui, di Indonesia ini kita dikelilingi oleh banyak gempa-gempa rektonik, sehingga potensi terhadap likuifaksi ini sangat besar. Untuk dynamic compaction sendiri, dynamic compaction ini dilakukan dengan cara kita menjatuhkan temper, jadi ini temper, kita jatuhkan berulang-ulang ke dalam tanah, temper ini bebannya biasa berkisar antara 10-23 ton, beban jatuhnya itu dengan beban jatuh tipikal 10-20 meter. Sehingga ketika kita jatuhkan, akan terjadi impaksi dari beban ini. Beban ini akan mendesak agar butiran tanah memadat dan udara keluar dari dalam masa tanah. Namun yang harus diperhatikan di sini adalah ketika kita lakukan tumbukan, di sini tidak boleh terjadi heaving. Jadi tidak boleh ada penyembulan di sekitar daerah lubang. Karena jika penyembulan itu terjadi, maka kita bukan memadatkan tanah, tapi kita menggeser tanah. Ini adalah foto-foto dynamic compaction yang kita lakukan. Jadi beban ini diangkat sampai ke tinggi jatuh tertentu. Di sini ada automatic release system dan beban akan jatuh untuk memukul tanah. Pada gambar ini, ini ditunjukkan dynamic compaction dengan metode true free fall. Jadi beban ini jatuh dengan gravitasi bebas tanpa ada halangan. Ada juga metode lainnya di mana temper ini ada talinya yang masih terikat dengan keren. Jika metode itu yang digunakan, akan ada efisiensi energi, sehingga energi tumbukannya tidak akan semaksimal yang true free fall ini. Biasanya dynamic compaction kita lakukan secara bertahap, yaitu biasanya ada tiga fase. Fase pertama kita lakukan seperti ini misalnya, dengan spasi tertentu, dengan jumlah kukulan tertentu, misalnya 2-3 kukulan, kemudian fase kedua di antara fase pertama, kemudian baru ironing phase, yaitu fase ketiga di seluruh permukaan. Tujuan dari fase pertama dan fase kedua adalah kita memadatkan tanah hingga kedalaman tertentu. Misalnya, ini perhitungan yang diberikan di FHWA. Jadi ini salah satu desain dari perbaikan tanah. Misalnya dengan beban jatuh 23 ton, tinggi jatuh 18, maka untuk tanah lusen itu, kita bisa dapat kedalaman perbaikan 8 meter. Maka di fase satu dan fase dua, kita akan menumbuk tanah, dan kita memadatkan hingga kedalaman 8 meter. Kemudian, kita baru lakukan lagi ironing phase, yaitu fase ketiga dengan energi yang lebih kecil, dengan jumlah tumbukan yang lebih dikit, tapi kita memadatkan seluruh permukaan. Dan tujuan dari fase ketiga ini adalah memadatkan tanah yang lebih dangkal, yang tidak dapat dipadatkan ketika fase pertama dan fase kedua, karena ada overlap di sini. Tidak semua daerah ditumbuk ketika fase pertama dan fase kedua dilakukan. Untuk dynamic compaction ini, dia sangat cocok dilakukan ketika tanah yang kita hadapi adalah tanah granular, loose sand misalnya, atau loose gravel. Kemudian, bisa juga dilakukan untuk tanah-tanah timbunan yang partially saturated, jadi bukan tanah timbunan di bawah muka air tanah, atau tanah-tanah yang dapat terdrainase dengan bebas, atau tanah silk juga bisa jika nilai PI-nya di bawah 8, tanah clay soil juga masih bisa jika nilai WN-nya di bawah nilai PL. Jadi, ini tanah silk dan clay itu masih bisa dipadatkan dengan dynamic compaction dengan catatan-catatan tertentu. Aplikasinya biasanya untuk menaikkan daya dukung, reduce settlement, dan yang paling sering adalah untuk memitigasi likuifaksi. Keuntungan dari metode ini adalah, pertama, ini metode yang sangat murah dibandingkan dengan metode perbaikan tanah yang lainnya. Karena alat yang digunakan cukup sederhana, yaitu hanya DC kren, yaitu kren dengan rangka khusus, kemudian temper, beban jatuh. Lalu, ini sangat efektif jika dilakukan di daerah yang fine content-nya kurang dari 15%, jadi ketika silk dan clay-nya di bawah 15%, sangat mudah dipadatkan dengan metode ini. Lalu, metode ini juga dapat digunakan untuk tanah yang bervariasi, jadi tidak uniform, bisa kita tumbuk langsung untuk menjadikan material tersebut satu, dan equipment yang digunakan sederhana. Limitasi dari metode ini adalah, pertama, improvement depth-nya. Biasanya dengan alat tipikal yang ada, itu seringkali kita kedalaman efektifnya adalah hingga 8 meter. Sebenarnya bisa dilakukan lebih dari 8 meter, namun kita akan membutuhkan beban yang lebih besar atau tinggi jatuh yang lebih tinggi, sehingga alat yang digunakan adalah alat yang lebih spesial lagi. Dan ketika kita bandingkan untuk komparasi antara kita mendatangkan alat spesial tersebut dengan effort yang kita berikan, kemungkinan metode lainnya menjadi lebih efektif, misalnya fibroflotation. Kemudian ketika dilakukan di tanah-tanah yang saturated, sebenarnya masih bisa juga, tapi sudah harus dilakukan adjustment. Jadi misalnya ketika kita melakukan tamping, sampai pukulan tertentu, maka excess for rotor pressure di dalam tanah akan meningkat. Hingga titik itu, tamping yang kita lakukan tidak akan lagi bermanfaat, karena ketika kita menumbuk tanah, semua beban akan dipikul oleh air, bukan tanah lagi, dan tanah tidak akan memadat, sehingga kita akan butuh waktu untuk menunggu excess for rotor pressure itu hilang sebelum kita dapat melanjutkan kompaksi berikutnya. Atau kalau ingin lebih cepat, bisa juga kita memasukkan suction, jadi melalui pipa-pipa suction, kita koneksikan ke pompa, lalu kita lakukan active suction ketika kita melakukan tamping. Metode ini disebut juga HVDM, tapi ini sudah metode yang lebih advance, bukan lagi dynamic compaction yang sederhana. Lalu metode ini menimbulkan kebisingan, vibrasi, dan lateral movement di sekitarnya, sehingga tidak cocok jika ini dilakukan, misalnya di proyek-proyek di tengah kota, yang sekelilingnya sangat ramai. Ini salah satu penerapannya di Bandara Kulon Progo, New York, Jakarta. Jadi waktu itu tanahnya, bisa dilihat di sini, ini tanah pasirnya sangat bersih, jadi ini merupakan pasir yang fine contentnya itu kalau dilihat, di bawah 6%, hanya ada satu lokasi yang 6%, sisanya hampir di bawah 1%. Lalu kedalaman perbaikan tanah di sini itu tipikalnya hanya hingga 6 meter yang main dalam, jadi memang ini lokasi yang sangat cocok dilakukan dynamic compaction. Ini merupakan salah satu contoh hasil dari perbaikan tanah, jadi sebelum perbaikan tanah, kita melakukan CPT. Jadi ini CPT sebelum perbaikan tanah, kemudian dari konsultan mereka melakukan analisa liquefaksi dan mereka menentukan envelope untuk nilai minimum QC yang perlu dipenuhi agar tanah di sini aman terhadap liquefaksi ketika gempa datang. Sehingga ini adalah targetnya yang orange dan ini adalah CPT after kita memadatkan. Metode berikutnya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ketika dynamic compaction itu terlalu dalam, tidak efektif lagi, maka metode selanjutnya yang biasa digunakan adalah fibroflotation. Jadi fibroflotation ini adalah deep compaction, jadi metode pemadatan pasir yang lebih dalam yang dilakukan dengan cara kita menggetarkan pasir. Jadi pasir lepas itu biasanya arrangement butirannya seperti ini. Kemudian kita masukkan fibroprop ini dengan water jetting, ini fibroprop, dengan water jetting di ujungnya kita masukkan ke dalam tanah, kemudian kita getarkan sambil kita tarik dengan pola tertentu. ketika kita lakukan penggetaran, butiran tanah ini akan mengambang atau flotation, kemudian ketika kita getarkan sambil kita berikan, kita filling pasir setempat dari celah sini, maka dia akan terpadatkan ke bentuk yang lebih padat seperti ini. aplikasi dari fibroflotation sama dengan DC, yaitu meningkatkan bearing capacity, mengurangi settlement, juga memitigasi lukifaksi dengan cara kita meningkatkan resisten tanah. Jadi karena kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam tanah, yang kita lakukan adalah kita meningkatkan kepadatan tanah sehingga dia lebih tidak rentan terhadap lukifaksi. metode ini cocok untuk tanah cohesionless, jadi tanah granular, hingga kedalaman 40 meter. Namun pada prakteknya seringkali hanya dibutuhkan hingga 20 meter, karena di bawah 20 meter itu biasanya tanah sudah cukup baik atau sudah tidak rentan lagi terhadap lukifaksi. Ini sangat cocok jika fine contentnya kurang dari 15%, apalagi 10%, jadi ini sangat sensitif terhadap fine content. Juga clay content di bawah 3%, karena dari pengalaman kita jika clay contentnya tinggi, maka tanah tersebut akan sangat sulit dipadatkan. Bisa dilihat ini grafik yang digunakan untuk desain biasanya, jadi ini adalah SPT before improvement, yang ini adalah SPT after improvement, bisa dilihat, jika fine contentnya tinggi, katakanlah 15%, maka setelah improvement kita lakukan, SPT-nya itu berubahnya tidak signifikan, paling dari 5 menjadi 8. Namun ketika fine contentnya, kita bandingkan dengan fine content yang rendah, katakan 2%, dari SPT yang awal yang 7 bisa berubah menjadi 20an. Jadi memang fibroflotation ini cocoknya di tanah-tanah yang fine contentnya kecil. Ini juga merupakan zona di mana fibroflotation ini cocok dilakukan. Zona A itu yang paling cocok, zona D itu yang paling tidak cocok. Jadi semakin besar ukuran butirnya, semakin cocok dia terhadap fibroflotation juga. Zona C dan D ini sudah tidak hampir bisa dikatakan secara praktis, tidak dapat dipadatkan lagi dengan efektif. Untuk keuntungan dari metode ini, improvement depth-nya bisa kita kontrol, sehingga karena kita menggunakan keren dan prop yang bisa di-extend, ini tergantung kebutuhan kita. Lalu less disturbance ke surrounding karena tidak seberisik dan tidak sebergetar metode dynamic compaction yang di mana kita menumbuk-numbuk tanah dengan hammer. Limitasi dari metode ini adalah ketika fine contentnya tinggi, maka metode ini tidak efektif lagi. Kemudian harganya lebih mahal dibanding dengan dynamic compaction, lalu construction time-nya juga lebih lama karena setiap kali kita memasukkan dan menarik fibrofrop-nya itu kita butuh waktu tunggu karena kita butuh menggetarkan tanah tersebut hingga dia memadat. Salah satu proyek di mana kita menerapkan fibroflotation adalah di Pulau Reklamasi, Pantai Ndangapuk. Jadi di situ kedalaman perbaikannya itu bervariasi dari 4 sampai 12 kalau tidak salah yang paling dalam. Jadi untuk daerah yang di bawah 6 meter kita padatkan dengan dynamic compaction tapi yang lebih dari 4 biasanya kita padatkan dengan fibroflotation. Misalnya di sini, di sini ada QC sebelum improvement juga, jadi di sini ada lusen, lalu di sini ada clay, tapi awal mula kita masuk itu QC-nya hampir sama, desain dan di clay. Setelah kita lakukan pemadatan, perbaikan, ini adalah envelope-nya. Nah ini adalah QC after-nya. Salah satu proyek fibroflop yang sekarang masih ongoing juga ada di West Apron, Murarai, jadi di situ ada sedikit reklamasi dengan pasien lepas, lalu kita padatkan. Berikutnya saya akan menjelaskan metode perbaikan tanah untuk tanah kohesif. Jadi dari tadi lusen, sekarang kita pindah ke soft clay. Soft clay ini metode yang paling sering dilakukan adalah pre-loading. Kedua jenis ini, dua-duanya pre-loading, namun yang satu menggunakan soil, yaitu beban tanah, yang kedua kita menggunakan tekanan atmosfer atau vakum. Jadi kita review sedikit tentang prinsip dari pre-loading. Jadi pre-loading itu adalah sebelum kita melakukan konstruksi, di masa tertentu, sebelum konstruksi itu, kita lakukan pre-loading, yaitu kita beban daerah konstruksi seluruhnya dengan field. Sehingga terjadi settlement saat konstruksi. Lalu tanah field ini kita ganti dengan tanah struktur. bukan tanah struktur. Maksudnya dengan struktur yang nantinya akan dibangun. Sehingga kita harapkan settlement yang terjadi ketika struktur ini dibangun menjadi sangat kecil atau minim. Bisa dibayangkan jika kita tidak melakukan pre-loading, maka settlement yang akan terjadi ketika struktur ini operasional adalah ini. Namun dengan kita melakukan pre-loading, maka settlementnya hampir tidak ada lagi. Lalu untuk vertical drain sendiri, mungkin teman-teman sudah sering dengar vertical drain sekarang sudah sangat umum dilakukan. Jadi karena permeabilitas tanah clay yang sangat kecil ini, konsolidasi bisa terjadi hingga bertahun-tahun. Karena konsolidasi hanya akan selesai ketika air, excess port water pressure di daerah terjauh sudah keluar dari dalam tanah. Namun dengan vertical drain, kita memotong arah aliran itu yang seharusnya ke atas atau ke bawah, kini dapat bergerak secara radial ke kiri dan ke kanan. Dengan begitu, biasanya konsolidasi dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan. Untuk vertical drain itu bentuknya seperti ini. Ini yang sangat pasaran sekarang digunakan di Indonesia. Ada dua tipe, yaitu tipe corrugated dan tipe fist bone. Untuk cara instalasi PVD secara skematis seperti ini. Jadi ada, ini base mesinnya, disini ada manderal baja, ini manderal bajanya. Kemudian di bawah ini ada angkor plate. Angkor plate ini bentuknya seperti ini. Jadi vertical drain kita kaitkan ke angkor plate, kemudian kita push ke dalam tanah, kemudian manderal bajanya kita tarik. Ketika kita tarik, angkor plate ini akan tersangkut sehingga PVD tidak ikut. Kemudian ketika sampai atas kita potong PVD, kita bisa pasang angkor plate lagi lanjut ke titik berikutnya. Ini contoh foto-foto di lapangan. Kemudian setelah vertical drain terpasang, kita melakukan koneksi antara vertical drain ini dengan horizontal drain. Sebenarnya horizontal drain ini bukan sesuatu yang wajib sifatnya. Jika di lapangan kita memiliki pasir drainase yang cukup baik, permeabilitasnya tinggi, maka horizontal drain ini tidak dibutuhkan. Dengan metode preloading itu, excess for water pressure ketika keluar dari PVD, masuk ke drainage layer, akan bisa keluar. Namun jika tidak ada, maka horizontal drain ini dapat menggantikan fungsinya dari sand blanket. Ini ada beberapa variasi dari horizontal drainage, ada yang bentuknya tubular, ada yang bentuknya pipi. Jika di metode konvensional soil preloading, kita membebani tanah dengan cara kita menekan tanah dari atas dengan kita bebani misalnya dengan tanah atau dengan batu, sehingga akan ada terjadi settlement. Kemudian, ini analoginya, misalnya ini ada gelas aqua, lalu kita bebani gelas aqua itu dengan tekanan, maka di dalam gelas aqua ini akan ada excess for water pressure yang positif. Kemudian tekanan air positif ini akan mencari jalan keluar. Misalnya di sini jika ada sudutan atau PVD, air akan masuk ke situ, kemudian keluar. Sehingga akan terjadi deformasi di gelas aqua. akan ada settlement di sini. Bentuknya biasanya seperti ini. Jadi, ketika kita tekan akan ada penggebungan tanah di sekitar sekeliling daerah konstruksi. Ini yang perlu dicermati dan hati-hati karena ketika kita menekan terlalu cepat, excessnya belum sempat keluar, maka tanah di sini akan terdorong ke samping dan dapat menyebabkan terjadinya longsor. Sehingga, lanjut ke metode berikutnya, ini ada metode lain yaitu preloading dengan menggunakan vakum. Jadi, prinsipnya seperti ini. Katakanlah di lokasi konstruksi tekanan atmosfernya itu kurang lebih 1 atm hampir dekat dengan laut. Yaitu, 1 atm itu kalau kita konversi ke KPA sekitar 100 KPA. Jadi, pada kondisi mula-mula sebelum kita lakukan konstruksi, tekanan atmosfer di dalam tanah dan di luar itu sama, 100 KPA. Namun, ketika kita melakukan konstruksi, kita akan melakukan sealing di sini. Misalnya, gelas aku ini saya seal atasnya. Kemudian, kita pasang PVD. Kemudian, PVD ini, sedotan ini saya koneksi dengan pompa. ketika saya melakukan pemompaan, saya menurunkan tekanan di dalam gelas aqua ini menjadi 20 KPA. Sehingga, ada perbedaan tekanan antara luar dan dalam aqua gelas sebesar 80 KPA. Inilah yang menyebabkan akan ada deformasi dan konsumilasi juga yang terjadi di masa tanah. Dan tekanan yang kita berikan ini sering disebut suction 80 KPA. 80 KPA itu kalau kita konversi ke timbunan tanah, kira-kira separa dengan 4 atau 5 meter tanah. Jadi, ibaratnya dengan vacuum preloading ini kita menggantikan soil preloading sebesar 4 sampai 5 meter dengan hanya memanfaatkan tekanan atmosfer yang ada. Jadi, dengan kita merekayasa tekanan atmosfer kita dapat beban 80 KPA. Dan benefit lainnya adalah karena bentuk deformasinya ini ke arah dalam, karena tekanan atmosfer kan ada di seluruh daerah, seluruh daerah di luar PVD. Maka akan ada deformasi yang bentuknya seperti ini. Ini kalau di lapangan akan terjadi tension crack biasanya di sekeliling konstruksi dan arah deformasinya itu ke dalam. Seperti ini. Jadi, secara skematis seperti ini, cara kita mengkedapkan daerah konstruksi adalah dengan geomembran. Jadi, di sini ada ceiling layer. Kita akan melakukan penguncian geomembran. Kita tutup seluruh daerah konstruksi up to 4 hektare. Jadi, seluruh daerah konstruksi itu kita kedapkan dulu. Baru kita menyambung PVD-nya ke dalam PHD. PHD-nya kita koneksi ke dalam pompa. Lalu kita lakukan suction. Salah satu penerapan vakum konsolidasi yang cukup besar di Indonesia ada di development Pantai Indah Kapuk 2. Jadi, di situ itu pengaplikasian vakum konsolidasi cukup luas. Dari Torot di situ ada kata raja Torot di situ menggunakan vakum. Ada konstruksi jalannya juga, jalan lingkungannya. Lalu ada high-rise building. Jadi, di situ walaupun strukturnya sebenarnya tetap dengan vakum walaupun tanpa vakum mereka akan menggunakan pile. Hanya bedanya kapasitas lateral dari apaterment maupun office tower-nya itu dapat meningkat dengan signifikan ketika tanah di bagian atasnya sudah kita padatkan terlebih dahulu. Serta benefit lainnya adalah di sekeliling lingkungan dari tower nanti ketika ada post settlement sudah teratasi di masa konstruksi. Ada juga daerah perumahan housing jadi di daerah ini juga dilakukan vakum preloading sehingga nanti ke depannya tamannya tidak akan turun-turun lagi sudah settle. lalu ada juga pengaplikasian vakum preloading untuk galian danau jadi bisa dilihat di foto ini ini adalah danau reservoir karena di sini sistem folder jadi dia akan butuh banyak retention basin di dalam zona peak 2 itu. Mereka sudah coba waktu itu dilakukan open cut jika dilakukan galian langsung 2 meter saja galiannya bisa langsung longsor. Namun ketika tanahnya sudah dipadatkan terlebih dahulu kita konsolidasikan baru dilakukan open cut itu bisa relatif stabil seperti lereng ini. Ini bisa dilihat kondisi awalnya itu rawa-rawa lalu kita lakukan instalasi PVD kita lakukan instalasi horizontal drainage horizontal drainage untuk vakum sistem ini harus menggunakan tipe tube karena PHD ini perlu kita koneksikan ke pompa berbeda dengan di soil preloading yang airnya keluar di horizontal drainage itu melalui tekanan gravitasi di sini kita akan lakukan active suction maka butuh yang seperti ini modelnya kemudian seluruh area akan kita tutup dengan geotekstile separator lalu ini adalah geomembran jadi kita tutup lagi dengan geomembran geomembran ini adalah impermeable layer jadi kita tutup kita lakukan sealing lalu kita pasang alat instrumentasi mungkin teman-teman di sini banyak yang menanya kenapa bisa kita kedapkan seluruh daerah konstruksi ini padahal geomembrannya bisa dilihat ini cuma di atasnya saja yang ditutup di bawahnya tidak ada itu jawabannya adalah karena di sekeliling ini adalah soft clay jadi karena soft clay ini permeabilitasnya sudah rendah tidak perlu kita sealing lagi dia tidak akan menarik air dari luar sini air yang akan tertarik hanya air di antara dua PVD ketika air yang disini sudah masuk ke PVD maka konsolidasi itu sudah selesai lalu kita nyalakan pompa kita mulai vacuum preloading sambil kita lakukan daily monitoring jadi disini kita lakukan monitoring harian kita catat vacuum pressure-nya seperti apa settlement-nya seperti apa kemudian ketika sudah 3-4 bulan biasanya sudah hampir selesai kita lakukan analisa asalka untuk kita lihat derajat konsolidasinya sudah berapa persen untuk di daerah kemudian vacuum preloading itu terbatas karena tekanan atmosfer itu maksimum hanya 100 kpa dan yang biasanya dijanjikan di proyek-proyek itu minimum adalah 80 kpa yang digaransi walaupun bisa dicapai 90 tetap yang kita janjikan hanya 80 karena ada efisiensi dari pompa efisiensi dari sistem sehingga ketika beban kerja kita di atas tadi secara beban strukturnya itu besar sehingga 80 kpa ini tidak cukup kita perlu kombinasikan dengan soal preloading jadi sembari kita melakukan vacuum preloading di atasnya kita tutup lagi dengan geotekstile separator kemudian disini kita mulai backfill jadi bebannya bisa lebih dari 80 kpa beban preloadingnya atau jika seperti kondisi dipik tanah timbunan itu mahal harganya sehingga beban preloading itu kita gantikan dengan air jadi prinsipnya adalah apapun yang kita taruh di atas ini dan dapat membebani daerah ini adalah preloading maka waktu itu kita berpikir kenapa tidak kita memanfaatkan air yang berlimpah disitu tingginya disini kolam airnya adalah 1,5 meter sehingga kita dapat ekstra 15 kpa jadi totalnya improvement disini itu minimum 95 kpa ini contoh foto di PLTU Jawa 7 waktu itu kita lakukan water preloading dan vacuum preloading juga jadi ini daiknya kita bangun daik kemudian kita pompa air masuk untuk ekstra preloading ini salah satu foto di proyek kita di PLTU 3 jadi waktu itu kondisi tanah aslinya seperti ini ini adalah intake air setelah kita lakukan vacuum preloading yang awalnya intake ini direncanakan dengan sheet pile ternyata setelah di open cut bisa cukup stabil lalu dilakukan redesign dan digunakan natural slope pada akhirnya masuk ke tipe ketiga tipe ketiga ini adalah perbaikan tanah dengan admixture inclusion jadi kita kita akan memasukkan sesuatu ke dalam tanah sehingga tanahnya menjadi kuat disini saya akan membahas fibro replacement dan CFG pile rigid inclusion itu adalah ground improvement dimana kita partially excavate atau kita fully displace tanah setempat yang propertinya jelek kita gantikan kemudian dengan material yang lebih baik jadi disini kata kuncinya ada di partially excavate or displace jadi bedanya dengan bore pile adalah ketika di bore pile kita akan fully excavate soil kita keluarkan kemudian kita masukkan concrete namun di inclusion ini biasanya kita hanya partially excavate atau kita displace tanahnya material yang digunakan ini berbagai macam material bisa digunakan misalnya sand, gravel, concrete, fly ash gravel, limestone, mortar, dan lain sebagainya dapat digunakan metode ini sekarang perkembangannya sudah sangat banyak karena teknologi yang terus berkembang mesin-mesin baru metode-metode baru terus bermunculan disini saya hanya akan membahas prinsipnya saja ini yang sering membingungkan yaitu bedanya apa antara rigid inclusion karena rigid inclusion ini kalau teman-teman lihat tadi salah satu material pengisinya bisa konkret jadi apa bedanya ini dengan pile jadi jawabannya ada di konsep dari load transfernya kalau di shallow foundation beban itu kita transfer langsung ke tanah yang dangkal kalau di pile foundation load transfer konsepnya itu beban kita transfer ke dalam pile jadi dipikul oleh skin friction dan end bearing dari pile kalau di pile foundation itu keduanya jadi tanah dan pile sama-sama memikul kalau di ground improvement dengan rigid inclusion disini dibutuhkan satu lagi konstruksi di atas pile-pile yang kolom-kolom yang kita buat yaitu namanya LTP load transfer platform jadi platform ini berfungsi untuk mentransfer beban jadi beban struktur atau beban operasional kita itu ditaruhnya tidak bisa langsung di atas rigid inclusion harus ditaruh di atas LTP biar disini ada mekanisme transfer beban dulu sehingga beban dapat dipikul bersama oleh tanah dan tiang-tiang ini kemudian tiang ini biasanya tidak di install hingga tanah keras jadi di install hingga tanah yang medium saja jadi settlement yang akan terjadi di ground improvement dengan rigid inclusion ini akan lebih besar daripada sistem pile ini adalah prinsip yang membedakan antara ground improvement dan pile foundation lalu disini juga karena dia akan ada settlement jadi sebelum beban itu dipikul oleh tanah disini akan ada settlement dan akan muncul negative skin friction ini juga perlu diperhatikan dalam mendesain ini adalah yang tadi saya bilang metode perbaik metode rigid inclusion itu cara konstruksinya sangat banyak namun karena kita terbatas disini saya hanya akan fokus di dua yaitu pertama fibro replacement untuk stone column web method atau ada compaction column jadi dua metode ini yang pertama adalah fibro replacement jadi fibro replacement ini sebenarnya sudah cukup umum bahkan sudah masuk ke SNI perancangan geoteknik kalau kita buka di SNI perancangan geoteknik itu ini refer to type B jadi dia ada tiga tipe disitu type A type B type C yang ini stone column web method itu masuk ke type B jadi ini di install dengan cara sebenarnya ini sama persis dengan fibroflotation yang sudah dijelaskan sebelumnya namun ketika kita lakukan fibroflotation di atasnya ini akan dilakukan feeding material berupa gravel sambil dipadatkan jadi gravel dimasukkan sambil dipadatkan sehingga nanti dalam tanah akan terjadi kolom batu jadi bedanya dengan fibroflotation kalau untuk memitigasi liquefaksi tadi fibroflotation hanya meningkatkan resistensi tanah intensifikasi dari material tanah pasir tersebut namun di fibroreplacement ini kita juga mengurangi CSR jadi stres yang dipikul ketika gempa datang sebagian besar stres akan dipikul oleh kolom batu dan hanya sebagian yang dipikul oleh tanah jadi tanah yang sudah pasir yang sudah memadat beban yang diberikan lebih kecil pula jadi ini sangat efektif untuk digunakan dalam memitigasi liquefaksi kemudian kolom batu ini juga dapat memberikan drenase jadi ketika beban gempa masuk ada excess sport rotor pressure di dalam tanah excess dapat lari juga ke dalam kolom batu ini adalah konstruksinya di lapangan biasanya untuk mengontrol karena disini akan dilakukan water jetting biar lumpurnya tidak kemana-mana kita akan lakukan galian pit dulu lalu kita lakukan fibroflotation ketika sudah sampai bawah kita lakukan feeding material gravelnya kita masukkan sambil kita detarkan ini adalah salah satu proyek kita di TPA Sidoarjo disini tujuan dari stone kolomnya adalah untuk slope stability karena disini rencana timbunan TPA-nya itu cukup tinggi dan tanahnya lunak sehingga dibutuhkan perkuatan jadi seperti ini lalu metode berikutnya yang akan saya bahas adalah stone kolom dry method ini tadi disebut juga compaction kolom jadi kalau di SNE geoteknik ini disebut type C dimana stone kolom kalau yang tadi kita butuhkan air waktu konstruksi kalau yang ini tanpa air jadi lebih bersih ini dapat kita lakukan dengan cara bedanya lagi karena ini kita lakukan konstruksi tanpa water jetting jadi lumpurnya biasanya lebih terkontrol bahkan tidak ada lumpur sehingga bedanya dengan yang wet method dry nasinya lebih efektif di dry method ini ini kita lakukan instalasi dengan cara begini jadi bisa teman-teman lihat ini ada tube kalau di gambar ini ini adalah tube bajanya ini adalah song-song baja mirip tremi tapi ukurannya lebih besar 50 cm kemudian ini ada vibrating hammer di atasnya jadi kita getarkan sambil kita masukkan ke dalam tanah mirip dengan pemanjangan tapi bukan dipukul tapi digetarkan aja masuk ke dalam tanah kemudian ketika sampai ke dalaman rencana di corong ini di corong ini akan dilakukan feeding batu kemudian akan kita tarik ketika ditarik disini ada one wave valve jadi ketika ditarik akan ada batu yang keluar discharge kemudian habis ditarik kita bisa tekan kembali sambil kita getarkan sehingga batu yang keluar disini akan terpadatkan dan akan mengembang jadi walaupun tube-nya hanya 50 cm disini stone column yang dibuat bisa sampai 80 cm ini salah satu contoh konstruksi stone column kita dari method ada di runway 3 dan taksi W3 di Soekarno-Hatta jadi ini adalah batunya waktu itu kita lakukan instalasi kolom batu ini untuk memitigasi liquefaksi lalu berikutnya metode berikutnya adalah CFG pile jadi kalau CFG pile ini sebenarnya adalah pengembangan dari stone column stone column itu punya keterbatasan di daya dukung jadi ketika stone column ini kita bebani misalnya ini stone column kita bebani diatasnya kekuatan dari stone column ini bukan hanya dari material batunya saja tapi dari confining pressure tanah di sekitarnya dia juga mengandalkan confining pressure tanah di sekitarnya sehingga ketika dilakukan instalasi stone column di tanah yang terlalu menak biasanya SU di bawah 25 kPa stone column ini relatif tidak signifikan efeknya tidak dapat memikul beban banyak bisa dibayangkan ketika ini misalnya ini bubur kita taruh stone column kita pencet stone column ini akan kemana-mana gravelnya karena gravelnya tidak ada binding agent yang mengikat materialnya sehingga waktu itu pada zaman ini sedikit sejarah jadi waktu itu karena concrete masih mahal dan fly ash itu banyak waktu itu digunakanlah campuran antara semen dan fly ash atau fly ash saja untuk meningkatkan kekuatan dari stone column namun seiring perkembangan teknologi sekarang concrete harganya bisa jadi setara atau lebih murah maka yang sering dilakukan adalah menggunakan low grade concrete bisa dari K50 sampai K300 untuk instalasi CFG pile ini walaupun namanya masih CFG semen fly ash gravel pile tapi pada prakteknya sudah hampir jarang banget digunakan fly ash lebih sering digunakan langsung low grade concrete ketika tahanan terlalu lunak ini adalah solusi karena stone column mungkin sudah tidak efektif lagi CFG pile ini alat instalasinya sama persis dengan stone column yang tadi jadi ada vibrating hammer juga hanya bedanya feeding material disini kita gunakan long grade concrete atau dia ada tipe kedua yaitu ketika tanah yang harus kita tembus misalnya ada lensa tidak bisa dipush lagi dengan mandril ini maka kita akan gunakan long auger jadi yang ini itu sifatnya partially replace kita akan memasukkan long auger ini ke dalam tanah kemudian sambil kita berikan pressure ini akan ada inject concrete di dalamnya jadi lubang tidak akan pernah terbuka bebas jadi ketika kita pelan-pelan tarik akan sambil kita push concrete ini salah satu penerapannya di Indonesia di kereta cepat Jakarta-Bandung di beberapa stationnya dan beberapa high environment area kita lakukan instalasi cfc file cfc file itu kalau sudah selesai bentuknya seperti ini kemudian di proyek ini karena desain LTP-nya tidak mau terlalu tebal maka digunakan file cap jadi file cap ini opsional bisa digunakan bisa tidak jika file cap digunakan maka LTP-nya bisa lebih tipis kalau file cap tidak digunakan LTP-nya butuh lebih tinggi atau bahkan butuh diperkuat dengan geogrid lalu kita masuk ke tipe terakhir tipe ini adalah mirip juga dengan rigid inclusion tadi hanya bedanya ini adalah kita mencampurkan tanah setempat dengan binding agent kelebihan kelebihan dari metode ini adalah kalau kita lihat di metode rigid inclusion tadi itu hampir semua metode walaupun cara instalasinya berbeda-beda namun produk akhirnya itu seperti single column single column tapi di metode deep mixing ini biasanya kita dapat mengontrol karena kita mencampur tanah setempat dengan binding agent jadi kita bisa bentuk bentuknya mau seperti apa misalnya kotak atau dinding atau dinding yang double lalu alat instalasinya juga biasanya sudah di set biar bentuknya seperti ini jadi sekali turun ada yang single ada yang tandem ada juga yang sekali jadi langsung empat seperti ini atau langsung jadi kotak seperti dinding jadi ini skema instalasinya kita masukkan kita blend pertama turun untuk menghancurkan tanah ketika tanah sudah hancur kita akan di tengahnya ini ada nozzle nozzle akan mengeluarkan selari semen lalu kita aduk-aduk jadi ini adalah deep soil mixing atau deep cement mixing disini ada blade-nya akan kita aduk-aduk hingga terjadi kolom seperti ini ini merupakan salah satu alat kita yang ada di Bangladesh di Martar Bari jadi ini double head kalau di Indonesia sendiri pernah kita lakukan konstruksi di Sarula Geothermal disitu juga kita lakukan deep cement mixing nah kelebihannya yang tadi saya bilang walaupun deep cement mixing ini biasanya lebih lemah daripada CFG Pile tadi kan CFG Pile material pengisinya bisa menggunakan konkret serendara-rendara yang konkret biasanya FC prime-nya itu sekitar 10-14 MPa namun di DCM itu biasanya kita hanya dapat mencapai kekuatan materialnya itu 1,5 MPa jadi ini hanya sepuluhnya kekuatannya dari dibandingkan reject inclusion tadi nah namun kelebihannya kita dapat memodifikasi geometrinya misalnya di projek ini ini di projek Matar Bari mereka ada masalah di slope stability jadi deep cement mixingnya dibuat dengan pattern tertentu seperti ini dibuat kotak jadi soft clay-nya itu kita kurung di dalam sehingga soft clay ini gak bisa kemana-mana lagi jadi ketika dibebani secara komposit dia akan menjadi lebih kuat jadi opsi mereka waktu itu daripada menggunakan single column yang jarak spasinya jauh-jauh lebih baik mereka gunakan material yang lebih lemah DCM tapi mereka bisa mengontrol geometrinya sehingga tanah di dalamnya ini seperti terkurung terkekang di dalamnya jadi slope stabilitasnya secara kelompok lebih baik dan lebih murah ini foto-foto kita di lapangan jadi waktu itu ada trial kita buat deep cement mixing kita kotak-kotakin seperti ini berikutnya jet grouting column jadi jet grouting ini sebenarnya mirip dengan deep cement mixing perbedaannya hanya jika di deep cement mixing itu kita lakukan pencampuran dengan blade kita putar kalau di jet grouting ini kita berharap dari pressure-nya jadi kita akan ada pressurize material disini air ada yang udara ada yang air sambil kita campur nah jeleknya di metode ini adalah lebih sulit mengontrol diameternya kalau yang tadi kan sudah jelas ada blade-nya pasti terkontrol diameternya kalau yang ini ini sangat tergantung dari pressure yang kita berikan dan stratifikasi tanahnya kalau tanah yang lunak bisa jadi besar kalau tanah yang keras bisa jadi mengecil kelebihannya adalah di jet grouting ini alatnya lebih kecil bisa dilihat alatnya hanya seukuran setinggi ini kalau kita bandingkan dengan alat deep cement mixing yang sebesar ini ini lebih mudah dimobilisasi dan dilakukan instalasi di daerah-daerah yang sulit misalnya di tebing atau di bawah daik saya rasa dari saya begitu saja saya mungkin kembalikan ke Pak Derip terima kasih kepada Bapak Erdian yang telah menyampaikan paparan dan penjelasannya sangat menarik sekali apalagi terkait dengan proyek-proyek real di lapangan terkait dengan soil improvement ini tentu mungkin para peserta webinar sendiri mungkin pernah mengalami kasus-kasus serupa pada proyek-proyek yang mereka sedang kerjakan mungkin bisa jadi salah satu bahan masukan atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada proyek-proyek tersebut ya Bapak Erdian mungkin selain ini akan ada sesi Q&A dari para peserta webinar nanti boleh nanti kita coba kita coba buka beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik itu di Zoom ini maupun di live YouTube channel Garuda Infrastruktur mari kita buka salah satunya oke kita pilih mungkin yang cukup cukup menarik ya oke ini oke ini Bapak Erdian mungkin ada satu pertanyaan dari Ibu Anastasia pertanyaannya adalah apakah perbaikan tanah dengan metode PVD ini dapat meningkatkan nilai SPT tanah kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengetahui jika PVD ini bekerja dengan baik nah itu ada pertanyaan dari Ibu Anastasia silahkan Pak mungkin bisa dijawab oh iya untuk meningkatkan SPT iya PVD preloading ataupun vakum preloading itu tentu akan meningkatkan kibising berkumpul SPT karena pada prinsipnya kan kita ketika kita lakukan preloading kan ada settlement jadi kan butiran tanah itu memadat jadi tentu SU juga akan meningkat namun biasanya proyek-proyek yang dilakukan dengan preloading itu lebih sering praktiknya adalah targetnya di post settlement jadi mereka adalah proyek-proyek yang sensitif terhadap post settlement bukan untuk SU walaupun gak menutup kemungkinan juga kita juga ada beberapa proyek yang target dari proyek itu adalah SU biasanya kita di kontrak itu disebut minimum SU misalnya setelah selesai perbaikan adalah 25 KPA dari yang sebelumnya 5 atau 10 KPA itu memang bisa bisa dilakukan karena pada proyek tentu misalnya yang tadi saya cerita disini proyek galian misalnya di proyek galian seperti ini waktu itu kita ada specify jadi di target salah satunya adalah SU setelah improvement setelah dites dengan venture adalah minimum 25 KPA atau di proyek-proyek Apatermen di PIK 2 itu juga kita specify karena yang mereka butuhkan adalah SU untuk menghitung daya dukung lateral seperti itu oke siap untuk pertanyaan kedua pertanyaan keduanya apa ya Pak? ya pertanyaan keduanya jadi Pak jadi bagaimana sih cara mengetahui jika PVD ini sudah bekerja dengan baik itu kita lakukan melalui kontrol alat instrumentasi jadi kalau kita lakukan improvement itu kita biasa selalu memasang instrumentasi nah dari alat instrumentasi ini bisa kita lihat PVD itu sudah bekerja dengan baik apa belum misalnya disini ada pijometer pijometer ini kita taruh di kedalaman tertentu sehingga kita tahu waktu kita berikan beban apakah terjadi excess di dalam tanah kemudian ketika kita membaca di settlement plate ada penurunan apakah betul excess for rotor pressure itu sudah terdisipasi jangan-jangan tanahnya bukan terkonsolidasi tapi tergeser ke samping kalau backfill terlalu cepat disini juga ada biasanya ada extensometer jadi dengan extensometer itu kita bisa tahu satu muka kan biasanya kita hanya taruh di permukaan jadi ketika kita baca di permukaan turun satu meter apakah betul satu meter itu adalah kontribusi dari sepanjang PVD jangan-jangan PVD-nya ternyata hanya efektif di lima meter awal atau terputus di tengah hanya bagian atas yang bekerja bagian bawahnya tidak setel oke siap oke itu pertanyaan pertama dari para peserta kemudian ada pertanyaan berikutnya Pak Erdian pertanyaannya ini dari Bapak Fahrizal Naupan Indrawan pertanyaan adalah apakah stone column itu dapat dimodelkan dalam aplikasi numeris jika bisa dan memungkinkan itu sebenarnya bagaimana cara memodelkan stone column dalam aplikasi numeris geoteknik seperti Plaxis atau Geosindu sebenarnya yang paling tepat adalah melakukan modelnya dengan 3 dimensi sebenarnya tergantung tergantung proyeknya mau hitung untuk apa tapi sebenarnya yang paling tepat adalah dengan memodelkan stone column itu sebagai material kan kita bisa modelkan dia sebagai biomaterial misalnya dengan merpulom atau dengan organisasi model kita jadikan dia cluster batu tapi pada prakteknya lebih sering kita melakukan equivalency jadi kita gunakan model 2D lalu kolom batu ini kita hitung equivalennya terhadap 1 meter dari plane strain nya plaxis dengan begitu kita bisa memodelkan dia di program-program metode element hingga materialnya nanti tinggal di replace saja jadi ada tahap tertentu kita tertentu kita selanjutnya dengan stokong oke 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 Pak Erdian itu pertanyaan yang kedua kemudian ada pertanyaan yang ketiga dari peserta dari Ibu Shandy Yudai yaitu bagaimana cara memprediksi besarnya peningkatan parameter kekuatan lempung atau pasir yang akan terjadi sebelum ground improvement dilakukan oke pertanyaan menarik jadi ini cukup sulit dilakukan walaupun memang secara teoritis ada jadi kan kalau Delta SU itu setara dengan peningkatan tegangan yang kita berikan sewaktu preloading biasanya itu besarnya berkisar antara 0,18 sampai 0,25 kali tegangan preloading jadi itu adalah Delta SU estimasi kita ini sangat bergantung dari butirnya juga butirnya sekecil apa apakah clay semua atau silty clay atau sil gitu tapi kisarannya ada di angka itu oke oke baik pak terima kasih tadi atas jawabannya kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi dari peserta yaitu dari Pak Alusius Martinus pertanyaannya adalah kira-kira berapa kedalaman efektif untuk metode vertical drain ini dan bagaimana membuat barrier jika di daerah dekat dengan jika daerahnya dekat dengan sungai atau laut dan tipe tanahnya permeabilitasnya sedang sampai tinggi dengan kedalaman tanah ludak sampai dengan 20 sampai 30 meter baru ketemu tanah konsistensi sedang maksudnya untuk soil preload mungkin ya jadi seberapa panjang PVD itu masih efektif jadi PVD itu sebenarnya bisa tetap bisa kita punya proyek salah satunya di terminal 5 Canggih Airport disitu itu kedalaman instalasi PVD-nya yang paling dangkal itu 35 meter yang paling dalam itu hingga 58 meter tidak salah ingat 58 itu kerja walaupun dalam nah tapi biasanya untuk proyek-proyek seperti itu PVD-nya spesifikasinya akan khusus karena dia akan butuh PVD yang spesifikasinya lebih tinggi misalnya discharge capacity-nya under large pressure jadi kan ada tegangan lataran di dalam tanah makin dalam makin besar nah core-nya itu tidak boleh collapse akibat pressure itu dan discharge capacity-nya tetap terjaga kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan kalau tanah tanah lunaknya tebal kita kan berarti estimasi settlement-nya besar juga jadi ketika settlement-nya itu terjadi PVD di dalam tanah kan akan meliuk akan mengikuti strain tanah nah itu juga ada tes namanya tes uji folding atau kinking di PVD yang dimana bisa kita tentukan misalnya kita sudah menghitung kira-kira di situ strain tanahnya 15% maka kita harus spesifikasikan di dokumen tender bahwa PVD yang digunakan ketika strain-nya 15% itu masih bisa bekerja dengan baik jadi harus dilihat lebih detail tapi bisa pada prinsipnya ada juga proyek yang seperti itu di dekat Semarang biasanya tanah lunaknya sangat dalam oke terima kasih Pak Erdian kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Pak Ahmad yaitu apakah memungkinkan kalau file dikombinasikan dengan PVD dan kira-kira konsep awalnya yaitu tanah dasar dikonsolidasikan sekalipus daya dukung ditinggalkan dengan file apakah bisa dikombinasikan dalam part-time dilakukan PVD dulu baru dipiling itu bisa itu sudah dilakukan di beberapa apatermen dan di office tower tanahnya sudah mendingan walaupun untuk walaupun untuk metode preloading sendiri biasanya bukan yang kayak send yang dipadatkan akan SPT-nya naik jauh tidak seperti itu dia hanya akan naik misalnya hingga 25 KPA tapi sudah cukup membantu baru kita lakukan instalasi file itu akan membantu terutama di lateral kalau untuk aksial hampir tidak ada perbedaan waktu itu dari konsultannya sendiri seperti itu dari mereka menghitung jadi tanpa improvement tanpa PVD tiang yang dibutuhkan untuk aksial itu segini karena ada masalah lateral jadi segini tapi ketika dilakukan perbaikan tanah ternyata aksialnya kurang lebih sama lateralnya dia bisa menghemat 30% karena dari 30% itulah sehingga di compare biaya dengan kita perbaikan tanah dibanding dengan 30% tiang lebih murah mana kemudian diputuskan dilakukan preloading terlebih dahulu itu salah satu cerita kita diprojek di PIK 2 jadi bisa pada prinsipnya oh jadi bisa ya Pak Erdian oke kita juga dari Garuda Infrastruktur masih tetap membuka sesi Q&A di Youtube silahkan bagi teman dari bagi rakan-rakan infrastruktur yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan lewat link di komen kolom komen di Youtube kemudian ini Pak Erdian ada pertanyaan lagi dari peserta webinar dari Bapak RDP di Bawo kira-kira bagaimana dengan metode penanganan soil tanah-tanah di pit soil ini apakah bisa ditampilkan juga contoh-contohnya oh untuk pit ya jadi pit ini kategorinya memang lebih khusus sih saya gak bahas disini karena yang saya bahas kan banyaknya general jadi sebenarnya pit kita juga lumayan sering ketemu masalah di pit tapi permasalahannya di pit itu cukup kompleks karena pit itu bukan hanya dia lunak water kontennya tinggi tapi dia juga masih ada masalah krip yang cukup besar jadi kan kalau tanah organik itu dia akan membusuk dan ketika dia membusuk dia akan ada settlement tambahan disitu jadi sejauh ini kalau dengan spesifikasi kan kita sering ketemu di projek itu akan ada requirement post settlement ketika post settlement yang disebut 10 cm dalam 10 tahun itu yang paling sering muncul biasanya akan sulit jadi pit itu masih bisa kita perbaiki dengan preloading tapi konsekuensinya tetap akan ada post settlement walaupun tidak sebesar yang tanpa perbaikan tapi dia tidak akan sesempurna kita perbaiki soft clay sepengetahuan saya seperti itu kemudian pit itu juga ada masalah di ph jadi karena ph-nya ini kalau dicampur dengan semen juga bermasalah jadi deep semen mixing untuk di tanah-tanah pit ini juga akan butuh aditif lalu water contentnya juga tinggi jadi tidak mudah juga untuk kita melakukan rigid inclusion disitu bisa jadi bubar memang kalau pit cukup challenging tapi harus dilihat juga pit-nya kan kategorinya masih muda atau sudah cukup tua kalau dia sudah cukup lapuk kadang-kadang ada juga kita ketemu pit yang behavior-nya itu adalah soft clay jadi lebih penting behavior-nya daripada si tanah-nya itu sebenarnya apa tapi kalau masih muda masih ada serabutnya masih bermenu kayu itu akan cukup semen oke oke wah emang ya siap emang ini ya cukup challenging ya kalau dipitsoin ini pengetahuan saya seperti itu tapi kalau dari teman-teman misalnya ada informasi lain yang mau ditambahkan silah oke kemudian ini ada pertanyaan lagi dari ibu Anastasia pertanyaannya adalah bagaimana metode untuk penanganan negative skin friction yang terjadi pada tanah lunak jadi negative skin friction itu kan terjadi kalau tiangnya sudah ada kemudian tanahnya settle nah ini bisa kita atasi dengan cara kita jangan pasang tiang dulu tapi kita preloading dulu biar terjadi dulu settlementnya semua baru kita lakukan instalasi tiang dengan begitu negative skin friction tidak terjadi atau terjadi tapi kecil itu yang bisa dilakukan yang sering dilakukan di metode konvensional biasanya kalau tanpa preloading kan ya simply kita menghitung saja estimasinya nanti akan ada negative skin friction seberapa maka daya dukung tiangnya kita kurangin kita tambah dalam atau tambah banyak tapi kalau dengan preloading ya kita bisa meng ignore negative skin friction terima kasih Pak Erdian atas jawabannya kemudian ini ada pertanyaan lagi dari peserta yaitu bagaimana cara memonitor pekerjaan routing apakah ada instrumentasi khusus kalau routing itu sebenarnya akan ada logernya juga akan ada data logernya yang bisa merecord pressure yang diberikan berapa kemudian estimasi diameternya itu berapa itu bisa ter-record biasanya hanya dari situ atau sebelumnya pasti di hampir di semua improvement pasti kita ada lakukan trial jadi di jet routing juga seperti itu biasanya kita lakukan misalnya trial satu kolum setelah selesai akan kita test jadi kita gali kembali untuk kita lihat apakah misalnya tadi saya bisa tahu diameternya apakah betul sesuai rencana 50 cm jangan-jangan jadinya lebih besar kalau lebih besar ya pressurenya harus dikurangin itu pasti akan banyak trial sebelum kita produksi oke Pak Erdian ini ada pertanyaan lagi dari peserta dari Muhammad Isan yaitu berapa perbandingan lama preloading dengan air untuk mencapai tekanan yang sama dengan soil loading pada case vakum dan soil preloading gimana sorry pertanyaannya berapa perbandingan lama preloading dengan air untuk mencapai tekanan yang sama dengan soil loading pada case nya itu vakum dan soil preloading mungkin maksudnya soil ini ya vakum plus water preload dan vakum plus soil preload jadi sebenarnya ini tuh kalau lama konsolidasinya sama yang beda itu lama kita melakukan backfilling nya kalau di water preload ini ini cukup mudah karena kita cuma cukup backfill di perimeter jadi biasanya ini juga ini kan tanggulnya bisa kita taruh di luar juga sebenarnya gak harus di atas geomembran jadi kalau tanggul sudah ada kita tinggal nyalain pompa saja udah kita bisa berikan water preload ini hanya kalau water preload kan terbatas cuma 15 kpa atau maksimum ya 2 meter lah karena ada masalah safety paling 20 kpa kalau soil preload ini waktunya ya tergantung alat yang kita mobilisasi untuk backfill makin banyak ya makin cepat tapi kalau untuk lama konsolidasinya itu sama karena lama konsolidasi itu secara teori ya ditentukan dari jarak PVD oke ya dari jarak PVD ya kan sama jadi ya ini adalah konstruksinya yang jadi masalah oke oke baik PRD kemudian ada pertanyaan lagi dari peserta itu berapa tebal sand blanket untuk horizontal drain apakah ada peraturan yang mengatur sand blanket tebal sand blanket sejauh yang saya tahu itu sering berbeda-beda di proyek-proyek itu tapi pada umumnya sand blanket itu sekitar 50 cm ada memang yang menyebutkan 30 cm tapi seringnya 50 cm itu juga sebenarnya kalau kita mengesampingkan code itu sebenarnya selama fungsi drenasenya terjamin itu tidak masalah jadi yang lebih menentukan adalah permeabilitas dari pasir drenasenya setinggi apa kalau pasir drenasenya bagus ya boleh lebih pendek tapi kalau pasir drenasenya jelek ya perlu lebih tebal dan mungkin 50 juga karena ada pertimbangan akan ada intermixing biasanya jadi di bagian atas 10 cm dan di bagian bawah 10 cm itu suka kecampur dengan tanah jadi permeabilitasnya turun jadi biasanya kita selalu gunakan 50 cm kalau yang pasir drenasenya berarti sekitar 50 cm ya oke kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari peserta kira-kira untuk cara mengetahui kedalaman PVD yang berdasarkan data SPT itu bagaimana kalau kedalaman PVD itu biasanya dipasang hingga medium stiff clay jadi SPT di bawah 8 itu yang paling umum walaupun di proyek-proyek tertentu biasa ada juga yang menspesifikasikan biar lebih aman dipasang hingga SPT di bawah 10 itu cukup sering juga sih tapi kalau tidak ada spesifikasinya pada prakteknya di lapangan kita selalu pasang hingga minimum SPT 8 oh SPT 8 berarti ya berarti cukup ya PRD ya SPT 8 atau QC kalau pakai CPT QC 0,8 MP oke oke pertanyaan selanjutnya dari peserta yaitu apakah PVD bisa mengecilkan indeks liquefaksi di suatu area konstruksi indeks liquefaksi ya oh ya itu memang ada di negara seingat saya di US memang ada yang menggunakan PVD sebagai mitigasi liquefaksi tapi pada prakteknya di Indonesia sejauh yang saya tahu di Indonesia belum pernah ada yang melakukan itu jadi kalau tadi kita lihat di sini di nah di sini jadi untuk memitigasi liquefaksi itu ada tiga cara menaikkan resistensi tanah mengurangi stress dalam tanah ketika gempat dan meningkatkan drenase ketika earthquake terjadi nah yang ketiga ini yang ada dilakukan di luar negeri tapi setahu saya di Indonesia belum pernah ada yang melakukan yaitu dengan memasang PVD jadi prinsipnya ketika gempat datang eksesnya larinya ke PVD mungkin ada sedikit rasa tidak percaya juga bahwa PVD-nya ini akan tidak akan terulai dalam jangka waktu yang lama kan kita tidak tahu kapan PVD itu terputus atau dia terurai seperti itu sedangkan kalau kita gunakan stone column kan lebih jelas materialnya akan lebih permanen ada di situ gitu mungkin itu pertimbangan orang jadi kurang suka sih dengan metode yang PVD ini oke 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 terima kasih Pak Erdian atas jawabannya tadi nah mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari kami dari timgar infrastruktur pertanyaan adalah dari semua proyek-proyek yang telah Pak Erdian kerjakan mungkin bersama dengan Biotek Indo atau mungkin proyek sendiri itu kira-kira proyek mana yang paling challenging dalam terkait dengan soil improvement ini yang paling berkesan lah mungkin sampai saat ini gitu dari PRD dan kenapa bisa dijelasin gak yang paling challenging mungkin hampir semua proyek itu ada tantangannya soalnya kan masalah yang dihadapi beda-beda gitu cukup sulit kalau dipilih mungkin mungkin vakum di Palembang itu cukup challenging juga buat kita karena disitu kalau jalan tol di daerah pedalaman itu konstruksinya apalagi rawa-rawa gitu terus kan dia memanjang daerahnya jadi kita harus pindah-pindah terus tanahnya sangat lunak disitu cukup berat mungkin mobilisasi alatnya juga terima kasih Pak Erdian atas jawabannya yang telah disampaikan kami sangat mengapresiasi sekali atas waktu dan juga kesediaan Pak Erdian untuk mengaparkan materi-materi kepada para peserta webinar sangat menarik sekali dan juga benar-benar sangat menambah wawasan dari para peserta terkait dengan solid improvement khususnya bagi rekan-rekan yang berkait simpung di dunia geoteknik maupun rekan-rekan di bidang infrastruktur di Indonesia terima kasih Pak Erdian atas waktu dan juga kesediaannya untuk bersedia sebagai pembicara pada webinar malam ini terima kasih Pak Erdian sama-sama ke teman-teman di Garuda Infrastruktur sudah memberikan kesempatan biar kita bisa sharing kalau ada yang saya sampaikan tidak berkenan atau kurang pas ya boleh siap dan perlu rekan-rekan infrastruktur ketahui bahwa saya webinar pada malam hari ini terselenggara berkat kerjasama antara PT Garuda Infrastruktur prima bekerjasama dengan PT Geotek Indo untuk mengadakan acara webinar pada malam hari ini dimana acaranya berjalan dengan lancar dan juga sesuai untuk waktu-wetunya oke terima kasih Pak Erdian atas waktunya dan terima kasih pula atas kehadiran teman-teman webinar sekalian tapi sebelum kita tutup untuk berikutnya akan ada akan ada seminar maupun training dari Garuda Infrastruktur untuk minggu depan yaitu ini kita tampilkan oke mungkin sambil menunggu jadi minggu depan akan ada Garin webinar dengan judul Offshore Structural Engineering Infrastruktur in the Sea jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia offshore structure dapat oke yang pertama ini ini adalah untuk acara training yang berikutnya yaitu offshore structure engineering infrastruktur ini di oke ini yang pertama ini di oke ini offshore structure engineering infrastruktur in the sea ini tanggal 3 September 2020 dengan pembicara Bapak Insinyur Tigor Huta Barat beliau adalah offshore structure expert di PT Blue Ocean Services kemudian di bulan Agustus ternyata kita masih ada webinar juga yaitu tentang jembatan tentang teknologi jembatan yaitu Bridge Construction Method non-standard type ini di tanggal 24 sampai 28 Agustus 2020 ini ini webinar atau dibahas yaitu yang pertama adalah topik yang akan dibahas yaitu konseptual of construction engineering method for bridge kemudian code and standard for construction bridge project kemudian juga akan ada topik mengenai case study mengenai jembatan yaitu construction method for concrete box bridge kemudian case study yang kedua construction method for steel bridge dan case study yang ketiga itu construction method for cable state bridge kemudian bagi rekan-rekan infrastruktur yang tertarik akan mendapatkan fasilitas berupa materi pelatihan kemudian juga akan mendapatkan sertifikat dari PII Learning Center dan juga Garuda Infrastruktur kemudian pebicaranya yaitu Insinyur Arvila Delitriana beliau adalah bridge expert dari PT Cipta Geraha Abadi kemudian untuk course fee yaitu Rp1,5 juta per participant dan oke ini akan disiarkan pula melalui live di zoom oke mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Garuda Infrastruktur terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan infrastruktur sekalian dalam acara pada malam hari ini kami harapkan acara hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan infrastruktur sekalian dan jangan lupa untuk terus memantau channel channel sosial media kami di website Garuda Infrastruktur di instagram at Garuda Infrastruktur di twitter Garuda Infrastruktur di facebook Garuda Infrastruktur maupun di youtube Garuda Infrastruktur oke jargon Garuda Infrastruktur yaitu cintailah infrastruktur maka kita mencintai bangsa dan tanah air Indonesia demikian acara pada malam hari ini semangat terus bagi rekan-rekan infrastruktur sampai jumpa pada pertemuan berikutnya selamat malam alam mbak